Tag atau bisa juga disebut dengan keyword adalah salah satu elemen penting dalam metadata video yang dipublish oleh seorang youtuber. Karena tag atau keyword sangat berpengaruh terhadap video yang dipublish. Salah satu faktor yang menentukan video bisa ramai dan banyak viewers adalah tag yang tepat dan tertarget. Tapi sebisa mungkin harus sesuai dengan materi dalam video. Biasanya seorang youtuber membuat tag atau kata kunci secara manual dan berpikir dengan keras untuk menghasilkan sebuah tag. Di video kali ini, Paman Handsome akan membagikan video tutorial cara membuat tag youtube otomatis di Android berikut tutorialnya. Nama aplikasinya adalah tag you. Untuk kalian yang belum men-download aplikasinya, kalian bisa download terlebih dahulu di playstore ya. Karena sudah men-downloadnya, langsung saja kita buka. Oke, di aplikasi tag you ini ada beberapa fitur yang menarik dan juga sangat membantu kita dalam pencarian kata kunci. Di fitur pertama ada saran kata kunci. Jadi, untuk teman-teman yang bingung dalam membuat kata kunci, teman-teman cukup masukkan judul video teman-teman. Lalu klik memeriksa, maka akan muncul kata kunci yang relevan untuk video teman-teman. Untuk mencatat kata kuncinya, gampang banget tinggal pilih menu salin ya teman-teman. Di fitur kedua ada menu dapatkan teks dari URL. Jadi, di fitur ini kita bisa melihat kata kunci dari video orang lain. Dengan cara masuk dulu ke youtube. Lalu kita cari video yang sesuai dengan video kita. Lalu salin link videonya. Setelah itu masukkan link tersebut. Kata kunci dari video tersebut pun akan muncul. Lalu kita tinggal menyalinnya teman-teman. Di fitur ketiga ada menu untuk menemukan kompetitor. Jadi, teman-teman cukup masukkan judul videonya. Lalu pilih memeriksa. Maka akan muncul 5 kompetitor video tersebut berikut dengan kata kuncinya. Di fitur terakhir ada tech top saat ini. Jadi, kita bisa melihat tech-tech yang sedang ramai saat ini. Sayangnya fitur tersebut berbayar. Untuk teman-teman yang mau berlangganan bisa bayar Rp29.000 per bulan. Tapi menurut paman dengan 3 fitur yang sudah dijelaskan di awal pun sudah cukup membantu dalam membuat kata kunci. Oke, cukup sekian video kali ini dari Paman Handsome. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar channel Paman Handsome semakin berkembang. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. selamat menikmati